halo halo teman-teman dengan diesel disini dan di video ini kita mau belajar bareng aku mau bikin video tentang gimana sih caranya ngilangin noise untuk audio file di FL Studio so stay tune terus ada dua cara yang nanti bakal aku kasih tahu cara otomatis dan cara manual so stay tune terus ini dia cara untuk menghilangkan noise versus tutor Oke teman-teman jadi disini aku udah ada satu file audio contoh ini sengaja aku recordnya pakai HP supaya ada noisenya entah dari angin atau dari lingkungan luar ya Coba kita dengerin bareng-bareng dulu 123 Halo teman-teman teman-teman dengan Israel disini dan ini adalah contoh audio yang akan dihilangin noise-nya so stay tune terus supaya kalian bisa mengerti gimana caranya ngilang noise oke nah oke itu adalah suaranya di file audionya kalau kalian dengerin di awal sama di akhir tadi kan ada noise-nya ini bagian ini nah itu kayak ada itu noise guys namanya jadi kayak ada suara lingkungan luar yang nggak seharusnya ini tidak masuk ke dalam mic kayak misal soreng kalian lagi denger ini kan enggak ada suara lain nah kayak gitulah contohnya jadi gimana caranya supaya audio ini bisa hilang noise-nya di FL Studio yang pertama kita drag ke dulu drag ke FL Studio mantap nah untuk yang pertama aku mau kasih cara atau tutorial yang auto jadi ini adalah cara yang otomatis terlebih dahulu caranya gimana yang pertama kalian buka channel Rack disini kalian masukin ke mixer mau 2312345 terserah ini aku random tiga oke nah di tiga ini supaya kalian enggak lupa diriname enggak apa-apa aduh yoga tuh audio nah ya mau kalian kasih warna juga terserah lah jadi kalau kalian play suaranya itu masuk disini Halo teman-teman ya oke oke nah terus gimana supaya noise-nya hilang kita masukin efek di slot mana terserah ya ada 10 slot kita masukin fruit limiter nah disini kalian harus paham dulu cara bacanya waktu kita belum ngapa-ngapain ya kita kita masih pakai yang biasa fruit limiter kita belum ngapa-ngapain lah ya kita play akan keluar gelombang seperti ini Halo teman-teman dengan Israel disini dari ini nah kalian lihat di daerah sini itu oke ada yang getar-getar gitu kan keadaan itu noise-nya caranya gimana untuk ngilangin kalian harus ingat frekuensinya setinggi apa terus disini kalian lihat bagian noise gini ada tiga potentiometer ya ada ada tiga apa sih namanya itulah ini kalian bisa kecilin bisa gedein thresholdnya bisa dinaikin jadi kecilin yang pertama kalau naikin threshold nah thresholdnya ini dinaikin kalau ini dinaikin kalian lihat ya ada garis kuning yang ikut naik nah itu kalian pastikan ini tingginya sama kayak noise supaya noise-nya hilang nah segini oke nah tapi kan nih dibawah garis itu masih kayak kosong gitu ya masih kayak garis kecil doang nah untuk menghilangkannya jadi disini kayak kita bisa geser gainnya nanti yang di daerah yang diarsir kuning ini daerah diarsir kuning ini akan hilang suaranya ya jadi kita akan taruh di daerah noise terus eh agak naik dikit nah disini terus kita tutup dengan arsiran kuning kayak gini nah jadi suara noise-nya hilang Coba kita dengerin lagi halo teman-teman dengerin agak hilang tapi masih ada terus gimana caranya ya kita naikin thresholdnya lagi terus kita kurangin lagi gainnya halo teman-teman dengerin agak hilang ya guys cuman masih ada dikit ya udah kita naikin lagi thresholdnya terus kita kurangin lagi gainnya oke dikit-dikit terus kita coba lagi sampai hilang halo teman-teman teman-teman dengan Israel sini dari ini adalah contoh Oke sedikit lagi nggak baru nggak selesai-selesai ya oke ya katakanlah seginilah ya oke kita coba lagi nah teman-teman dengan Israel sini dari ini adalah contoh nah jadi kayak gini terus sampai kalian bisa menemukan suara yang paling enak nah disini ini kalian juga bisa kalau teman-teman sampai suara ini enggak terlalu arusnya sebenarnya Aduh nah nggak terlalu aruh yang berpengaruh besar nih dua ini gain sama threshold nah kalian bisa setting se-apa ya terserah kalian sih mau kayak gimana mau sampai gainnya kalian buat nol kayak gini sepulau teman-teman denger hilang suaranya juga bisa cuman disini karena ini otomatis ya jadi minusnya ini adalah frekuensi daerah ini yang di arusnya kuning ini kalau ada suara kita disini suara kita juga akan ikut hilang kita coba ya Halo teman-teman dengan Israel sini dan ini adalah contoh audio yang akan dihilangin noise-nya jadi keras nggak di bagian jenis kayak contoh audio langsung-langsung hilang gitu suaranya nanti kalau kalian nggak terlalu denger nih aku replay sebentar ini adalah contoh audio yang akan dihilangkan audio-nya audio nah kayak gitulah jadi suaranya kayak agak tiba-tiba hilang gitu enggak enak fade outnya enggak enak ya cuman karena itu otomatis ya jadi kita nggak bisa minta banyak karena yang dihilangkan adalah frekuensi yang diarsir kuning jadi mau itu suara noise mau itu suara kita semua hilang karena disetting otomatis ini adalah cara yang otomatis cara yang pertama minusnya adalah suara kita juga bisa hilang kalau frekuensinya rendah juga disini hampir sama kayak noise kalau suaranya mirip-mirip hilang juga jadi terus gimana caranya nah cara yang kedua ini adalah cara manual teman kita uang dulu kita nggak usah pakai frekuensi meter nah caranya kedua ini kita adalah pakai yang namanya Edison Edison itu adalah eh plugin untuk audio editor yang bawaan FL Studio caranya kalian klik klik menu gelombang disini pilih edit sample nah dia akan otomatis membuka kesini tuh kita fullscreen aja nah disini kita bisa ngeliat ya ini kan frekuensi noise tuh jadi kalau kita play ya di daerah ini suaranya suara-suara noise ini suara apanya oh udah kita ya tahu lah ya itu suara apa cuman ini suara suara yang seharusnya enggak masuk ke mic ya jadi caranya untuk ngilangin gimana ya kita blok semua daerah yang seharusnya itu noise yang merupakan noise bloknya gampang ya tinggal kalian klik kiri di hold terus ya kayak blok biasa lah terus kalau udah kalian pilih gambar sikat ini entah nih gambar sikat entah gambar apa ya kalian klik nah nanti keluar seperti ini masih kosong karena dia belum acquire apa-apa ya belum mengenali noise nya disini kalian klik supaya dia kenal sama noise lah kenalnya gimana noise nya yang dianggap noise adalah daerah yang kalian blok kalau kalian enggak blok merah gini dianggap semuanya noise jadi jangan sampai ya atau kalian juga bisa gambar manual gini sih cuman itu tricky banget kalian harus bener-bener belajar tentang gelombang kalau nggak bisa ya ini kalian blok aja bagian yang noise terus kalian acquire noise profile tunggu sebentar terus kalian double klik supaya bloknya hilang nah jadi nanti dia akan menghapus noise yang suaranya sama dengan daerah yang tadi di blok di semua bagian jadi kita klik lagi gambar sikatnya nah udah ketauan nih gambarnya bentuk gelombangnya itu kayak gini terus kita accept tunggu sebentar nah jadikan dia akan jadi garis lurus gitu kan ya cuman disini masih ada nih nah kayak kecil kan suaranya ya nggak apa-apa kita lakukan lagi jadi kita blok bagian yang noise daerah ini kita ambil gambar sikat kita acquire terus kita double klik kita sikat accept nah jadikan hilang ini ya kan jadi ini soalnya sudah clean atau belum kita coba cek ya Halo teman-teman dengan Israel disini dan ini adalah contoh audio yang akan dihilangin usia sosial jim terus supaya kalian bisa mengerti gimana caranya milih nice Oke sosial jim terus Oke tuh dari sini ada burung ya kalau ini kalian auto jadi ada suara burung di daerah sini kalian nggak bisa blok ya karena kalau kalian blok daerah sini suara kalian yang disini juga ikut hilang jadi pas yang kalian bisa blok adalah daerah-daerah noise yang diluar nah kayak gini-gini nih ada frekuensi yang garis-garis kayak gini kalian bisa blok blok terus kalian bisa acquire noise profile terus double-klik lalu accept supaya noise-nya hilang liat daerah sini nah dia akan jadi rata yang dihilangin cuman yang bentuknya sama di sepanjang sini kalau ada bentuk yang sama dia akan hilang konsepnya kayak gitu nah harus kalau sudah jangan lupa di sentuh playlist kalau gak di sentuh playlist percuma kita ngedit sentuh playlist Oke nah jadi ada dua yang nggak ada pager ini yang asli yang pakai noise yang ada noise-nya yang ini adalah yang tanpa noise nah suaranya nggak ada nisaran nah bedakan suaranya masih di awal nah oke jadi kayak gitu teman-teman terus ini kan suaranya udah tanpa noise nih terus kok suaranya kencangan gimana ya kita pakai limiter yang tadi guys ngetik gimana Oh ini dan masuk di nomor satu otomatis jadi kita kasih limiter terus kita kurangin ininya bagian daerah hijau-hijau nya kita kurangin supaya suaranya tidak menyentuh garis ungu halo teman-teman dengan ini adalah contoh audio yang akan dihilangin noise-nya terus saya izin terus supaya kalian bisa mengerti gimana caranya nah kayak gitulah jadi sublimiter tuh kayak pembatas Hai jadi kalau yang ini adalah daerah pembatas untuk frekuensi yang atas kalau noise-nya adalah frekuensi pembatas untuk frekuensi bagian bawah jadi untuk noise dan segala macam karena frekuensi di bawah kalau ini adalah yang di atas supaya nggak terlalu kencang lah ya gambarnya kayak gitu tutorial kita untuk hari ini simple banget kan karena ya cuman memang begitu doang karena ini cuman 10 detik kalau kalian ngedit audio yang bermenit-menit ya kalian harus lakukan hal yang yang sama berulang-ulang dengan sabar pastikan sampai enggak ada noise satupun Oke jadi kayak gitu tutorial kita untuk kali ini semoga bermanfaat kalau masih ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar di bawah nanti aku akan jawabin satu-satu so thank you lah teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan buat kalian yang suka video jangan lupa buat kasih like jangan lupa di subscribe juga sepanjang enggak stuck dan bisa berguna bagi orang lain thank you banget jangan lupa nyalin loncengnya juga supaya nggak ketinggalan notifikasi waktu upload video berikutnya dan kita ketemu lagi di next video bye bye